Sikumbang merah penghisap kembang jilid 20 asmaraman SKH Oping HOO. Mereka itu tewas dalam keadaan tersiksa sekali, tidak seperti lima orang pria tadi yang tewas seketika. Lima orang wanita itu sebelum tewas menderita siksaan rasa gatal dan panas yang menjalar dari tangan mereka yang terkena bubuk racun sampai ke seluruh tubuh. Kembali cunsek bergidik angeri. Sungguh hebat sekali. Sungguh bukan main kejamnya orang-orang hektok pang itu. Akan tetapi dia tetap hanya menjadi penonton dan tinggal tidak berpihak. Akan tetapi kini dia semakin tertarik. Agaknya yang menjadi korban racun itu, lima orang pria dan lima orang wanita, hanyalah anak buah saja. Agaknya rombongan yang masih bersembunyi itu menunggu musuh mereka yang tadi mereka sebut-sebut, yaitu iblis betina. Dan cunsek sendiri pun ingin sekali, tahu bagaimana macamnya iblis betina itu dan bagaimana lihainya sehingga 28 orang itu bersembunyi dengan senjata di tangan, agaknya siap untuk mengeroyok musuh yang ditunggu-tunggu itu. Ketika cunsek memperhatikan tiga orang yang dibayanginya dari kota tadi, tiba-tiba dia melihat mereka itu menuding ke arah puncak bukit dan sikap mereka tegang. Dia pun cepat memandang ke arah puncak dan nampaklah sesosok bayangan seperti terbang cepatnya lari menuju ke tempat itu. Dia merasa betapa hatinya tegang sekali. Agaknya itulah orang yang mereka nanti-nanti, yang disebut iblis betina. Tentu orangnya menakutkan, seperti iblis, mungkin sudah nenek-nenek, yang lihainya bukan main. Akan tetapi, semakin dekat sosok tubuh itu, semakin terbelalak lebar metu cunsek. Apalagi setelah wanita itu tiba di dekat jalan setapak yang beracun, dan memandangi mayat lima orang pria dan lima orang wanita di seberang jalan, cunsek melongo. Ia seorang wanita yang usianya sekitar 30 tahun, pakaiannya serba indah dan mewah sehingga nampak ganjil sekali seorang wanita berpakaian seindah itu berada di dalam hutan. Dan cantiknya. Bentuk tubuhnya. Seorang wanita yang sudah matang dan penuh daya tarik, menggerahkan. Kalau saja tidak nampak gagang sepasang pedang di balik bundaknya, tentu tidak akan ada orang dapat menduga bahwa wanita cantik yang lemah gemulai ini adalah seorang ahli esilat yang amat pandai. Wajah itu bulat dan kulitnya putih kemerahan masih ditambah cantik oleh beda dan pemerah pipi dan bibir. Pandang matanya amat tajam, dan kerlingnya demikian memikat sehingga akan sukar ditemukan pria yang akan mampu bertahan kalau disambar kerling mati seperti itu. Begitu melihat wanita itu, seketika timbul rasa sayang dan suka dalam hati cunsek dan tanpa ditanya lagi, otomatis hatinya sepenuhnya berpihak kepadanya. Oleh karena itu, melihat wanita itu agaknya ragu-ragu dan hendak menyeberang melalui jalan setapak yang mengandung ancaman maut itu, tanpa disadarinya sendiri dia lalu berseru, hati-hati, nona. Jangan lewat jalan itu, tanah dan semak-semaknya telah ditaburi racun jahat. Tiba-tiba wanita itu meloncat ke samping, tinggi sekali dan bagaikan seekor burung terbang, tubuhnya sudah melayang dan hinggap di atas cabang pohon, terus diayunya tubuhnya itu sehingga melayang ke atas lagi, hinggap lagi di cabang lain dan demikian seterusnya sehingga dalam waktu beberapa detik saja ia telah hinggap di atas cabang pohon di depan cunsek. Cunsek memandang terbelalak kagum bukan main. Wanita itu ternyata bukan saja cantik manis, akan tetapi juga memiliki ginkang yang demikian hebatnya sehingga nampaknya seperti seekor burung yang amat indah, yang kini berdiri di atas cabang sambil memandang kepadanya dengan sinar matanya yang jeli indah dan mulutnya yang tersenyum manis. Siapakah engkau dan mengapa engkau memperingatkan aku tentang bahaya racun itu ah? Bukan hanya wajahnya cantik tubuhnya menggairahkan, sinar matu dan senyumnya memikat, juga suaranya amat merdu. Tanpa menyembunyikan kekaguman dari pandang matanya, cunsek menjawab sambil tersenyum. Tadinya aku memang hanya menjadi penonton, tidak akan mencampuri urusan orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan aku. Akan tetapi, melihat engkau yang begini cantik jelita terancam bahaya maut yang demikian mengerikan, aku merasa tidak tega dan tanpa kusadari aku telah berteriak memberi peringatan, di dalam hatinya dia masih merasa heran mengapa yang muncul seorang wanita yang demikian cantiknya. Bukankah yang dinanti oleh orang-orang di bawah itu adalah seorang iblis betina? Kini, 28 orang itu sudah bermunculan dari tempat persembunyian mereka dan kini mereka sudah siap dengan senjata di tangan. Terdengar raksasa berwok tadi berteriak sambil mengacungkan golok besarnya ke arah pohon. Iblis betina, turunlah. Mari kita membuat perhitungan toksimoli, iblis betina berhati racun, bersiaplah engkau untuk menebus nyawa suteyau kuan. Orang pertama dari KWI San Sukyamu juga berteriak sambil menudingkan pedangnya ke arah wanita yang masih di atas cabang pohon itu. Kini Cun se semakin kaget. Kiranya benar wanita ini yang disebut iblis betina. Wah, bagi dia, wanita ini lebih pantas disebut tidak dari kahyangan. Semua penilaian nih lahirkan pendapat yang palsu, karena penilaian selalu didasari perhitungan untung rugisi penilai. Kalau yang dinilai itu menguntungkan, berarti menyenangkan, tentu dinilainya baik, sebaliknya kalau merugikan atau tidak menyenangkan dinilainya buruk. Para anggota hek tokang telah dirugikan oleh toksimoli, banyak anggota yang tewas di tangan wanita itu, tentu saja menganggap wanita itu jahat sekali, bahkan kecantikan wanita itu tidak lagi menarik karena telah timbul kebencian dan dendam dalam hati mereka. Seperti itu pula perasaan tiga orang di antara KWI San Su Tiamo yang menaruh dendam karena sute mereka tewas di tangan wanita itu. Akan tetapi sebaliknya, Cun se sama sekali tidak pernah merasa dirugikan oleh wanita itu, dan melihat kecantikan wanita itu, dia menilainya sebagai seorang wanita yang menarik dan patut dibelak. Orang seperti Cun se ini tentu saja hanya menilai seseorang dari kulitnya. Dia lupa bahwa kecantikan hanya setipis kulitnya, hanya merupakan pembungkus belaka, pembungkus tengkorak dan rangka yang sama pada setiap orang manusia. Dan sungguh sayang sekali. Kita pada umumnya lebih suka memperhatikan dan memperindah badan daripada batin kita. Kita mencuci badan kita setiap hari, dua-tiga kali, akan tetapi ingatkah kita untuk mencuci batin kita? Mencuci batin berarti ingat kepada Tuhan dan menyerah dengan seluruh pemasahan, karena hanya kekuasaan Tuhan saja yang akan mampu membersihkan batin kita yang dipenuhi kekotoran. Tentu saja Cun se tidak tahu siapa sebenarnya wanita cantik itu. Kalau dia sudah mengenalnya benar, tentu dia akan semakin terkejut. Wanita ini bernama Jisan Bi, yang di dunia Kang Ong terkenal dengan julukan T.O.K. Simbo Lee. Dari julukan ini saja sudah diketahui bahwa ia adalah seorang wanita yang hatinya beracun, berarti memiliki watak yang amat jahat. Ia pernah menjadi murid, juga kekasih, dari Mendiang Min Samoko, seorang datuk sesat yang pernah menjadi tokoh pekelian kau. Tok Simbo Lee Ji San Bi ini mewarisi ilmu-ilmu yang dahsyat dari gurunya, dan selain lihai dan cantik manis, juga ia memiliki suatu penyakit, yaitu gila laki-laki. Ia seorang penjahat cabu yang selalu timbul di rahinya melihat seorang pria muda yang tampan dan ganteng. Oleh karena itu, begitu melihat cunsa yang tinggi tegak dan tampan, tentu saja hatinya seketika tertarik sekali. Apalagi ketika pemuda itu begitu berjumpa sudah berpihak kepadanya, dan berusaha menyelamatkannya dari ancaman bahaya. Kurang lebih setahun yang lalu, Jisan Bi bersama Mendiang gurunya, Min Samoko, membantu gerakan pemberontakan yang dipimpin oleh Mendiang Lem Hai Giamlo dan seorang bangsawan Birma bernama Kulana. Akan tetapi pemberontakan itu dapat dihancurkan oleh pasukan Menteri Canggu Ceng, yang dibantu oleh para pendekar gagah perkasa hampir semua tokoh pemberontak tewas. Hanya ada beberapa orang saja yang berhasil menyelamatkan diri, diantaranya termasuk Tok Simbo Lee Lee San Bi. Ketika terjadi pertempuran, Jisan Bi bertanding melawan Cia Kui Hong, puteri ketua Cien Ling Pai yang sudah digembleng oleh pendekar sadis dan istrinya, yaitu kakek dan neneknya sendiri. Jisan Bi terdesak hebat dan pada saat terakhir, ia dapat membuang dirinya ke bawah tebing. Kui Hong mengira bahwa Jisan Bi yang jahat tentu tewas karena tebing itu amat curam. Akan tetapi ternyata tidak. Jisan Bi sudah memperhitungkan ketika ia melempar diri ke bawah tebing itu. Ia maklum benar bahwa di bawah tebing, tepat di bawah ia melempar tubuh, terdapat sebuah danau kecil yang dalam. Maka, ketika ia tiba di bawah, bukan batu atau tanah yang menerima tubuhnya, melainkan air. Dan biarpun ia hampir pingsan ketika terbanting ke air danau, namun ia dapat menyelamatkan dirinya dan tidak tewas. Tok Simmoli Jisan Bi segera melarikan diri dan bersembunyi sampai berbulan-bulan, takut kalau ada pengejaran dari para pendekar. Dan di dalam perantauannya sambil sembunyi-sembunyi ini Jisan Bi bertemu dengan seorang pria muda yang membuatnya gembira bukan lain. Siapakah pria muda itu? Dia bukan lain adalah Simki Leong, seorang di antara para pembantu utama dalam pemberontakan yang dipimpin Leng Hai Giam Litu. Pemuda itu adalah seorang di antara mereka yang berhasil menyelamatkan diri dan pemuda itu amat lihainya, bahkan tingkat kepandainya lebih lihai dari Jisan Bi sendiri, dan yang lebih dari segalanya, pemuda itu adalah bekas kekasih atau seorang di antara para kekasih wanita cabul itu. Ketika dua orang bekas rekan dan kekasih itu berjumpa, tentu saja mereka merasa gembira bukan main. Bukan saja gembira dalam melepas kerinduan masing-masing, akan tetapi terutama sekali gembira karena mereka kini merasa kuat. Dengan kerjasama di antara mereka tentu saja mereka merasa kuat dan mampu melakukan hal-hal besar. Simki Leong adalah seorang pemuda berusia 22 tahun yang tampan dan sikapnya halus lagi sopan. Dia sesungguhnya putra dari Mendiang Simtian Bu, seorang-seorang tokoh sesat yang tewas di tangan Suhengnya sendiri, yaitu Siang Kuan Cikeng. Simki Leong yang cerdik itu kemudian berhasil menyusup ke Pulau Teratai Merah dan karena dia memang pandai mengambil sikap, dia berhasil menarik perhatian pendekar sadis dan istrinya yang berkenan mengambil dia sebagai murid. Sebagai murid terkasih dari pendekar sadis dan istrinya, tentu saja Simki Leong menjadi lihai bukan main. Akan tetapi, ketika Chia Kui Hang berkunjung ke rumah kakek dan neneknya di Pulau Teratai Merah, Simki Leong yang tergila-gila kepada Kui Hang itu seperti membuka kedok sendiri. Dan dia pun lalu melarikan diri, minggat dari Pulau Teratai Merah sambil membawa pedang pusaka pulau itu, yaitu pedang pusaka Gin Hawe Akiyam. Kemudian, Simki Leong ikut bergabung dengan gerakan pemberontakan Leng Hai Giam Lo, menjadi seorang di antara para pembantu yang dipercaya di samping Ji Sanbi. Ketika gerombolan pemberontak itu diserbu oleh para pendekar dan pasukan pemerintah, seperti juga Ji Sanbi, Simki Leong yang ternyata amat cerdik itu berhasil pula menyelamatkan diri. Demikianlah, setelah Ji Sanbi berjumpa dengan Simki Leong, tentu saja keduanya merasa girang bukan main. Keduanya lalu memilih Kim Lian San, Bukit Teratai Emas, itu sebagai tempat tinggal dan dengan kerjasama mereka, sebentar saja mereka berdua sudah mampu membangun tempat itu sebagai sarang dari perkumpulan yang mereka bangun bersama, yang mereka beri nama Kim Lian Pai, Perkumpulan Teratai Emas. Tentu saja ketuanya adalah Simki Leong dan Ji Sanbi menjadi wakil ketua. Mereka berdua lalu menundukkan tokoh-tokoh susat di sekitar daerah itu, memaksa mereka untuk mengakui kekuasaan Kim Lian Pai. Kalau ada tokoh atau golongan yang tidak mau mengakui, maka Ji Sanbi lalu turun tangan mengalahkan tokoh itu atau mengobrak abrik gerombolan yang melawan. Dalam waktu beberapa bulan saja, hampir seluruh tokoh Ceng Ho dan gerombolan penjahat sudah dapat ditundukan. Mereka berdua lalu memilih pemuda-pemuda atau para pria yang memiliki kepandayan, juga wanita-wanita yang tangkas, untuk menjadi anggota Kim Lian Pai. Mereka berdua melatih mereka sehingga tak lama kemudian, Kim Lian Pai telah menjadi sebuah perkumpulan yang anggotanya berjumlah lebih dari seratus orang dan rata-rata mereka memiliki kepandayan silat yang cukup tangguh. Nama besar Kim Lian Pai mulai dikenal dunia Kang Ho. Kelompok-kelompok yang mengakui kekuasaan Kim Lian Pai tentu saja mulai menyumbangkan hasil kekayaan atau kejahatan mereka kepada perkumpulan baru itu. Baik Sim Kiliong maupun Ji Suribi tidak mempunyai niat untuk mengulangi apa yang dilakukan oleh gerombolan yang dipimpin Lian Hai Giam Lo. Tidak, mereka sudah cukup berpengalaman dan cerdik. Melawan pemerintah merupakan perbuatan yang tolol. Kekuatan pemerintah tidak mungkin dapat dilawan. Mereka hanya ingin mendirikan perkumpulan yang kuat dan berkuasa karena dari dunia Kang Ho, mereka dapat mengharapkan sumbangan yang akan membuat perkumpulan mereka cukup kuat untuk hidup mewah. Selain itu, juga kalau mereka kuat, para pendekar tidak akan berani mengganggu mereka. Di samping itu semua, juga Sim Kiliong yang menjadi ketua Kim Lian Pai mempunyai suatu cita-cita, yaitu membalaskan dendam sakit hatinya kepada pendekar Siang Kuan Chi Geng yang telah membunuh ayahnya. Dengan adanya perkumpulan kuat yang dipimpinnya, tentu tidak akan sukar baginya untuk mencari di mana adanya musuh besar itu. Di samping memupuk kekuatan untuk perkumpulannya, Sim Kiliong dan Ji San Bi tidak menghentikan kesenangan mereka. Dua orang ini memang cocok sekali, memiliki kesukaan yang sama, yaitu kalau Sim Kiliong tiada bosannya mencari gadis-gadis cantik untuk menemaninya, juga Ji San Bi tak pernah merasa puas dengan pria-pria tampan yang hampir setiap hari berganti-ganti melayaninya. Hampir semua anggota Kim Lian Pai yang bertubuh kekar dan berwajah tampan, pernah dikeram dalam kamar wakil ketua yang cantik itu. Namun, watak Ji San Bi memang pembosan. Biar di puncak itu sudah ada Sim Kiliong dan banyak anggota perkumpulan yang pria, namun ia masih suka berkeliaran turun dari bukit untuk melampiaskan nafsunya dengan pria-pria baru. Demikianlah perbuatannya itu yang mendatangkan keributan pada hari itu. Ia bertemu dengan Yao Kuan, pemuda berusia 25 tahun yang merupakan anggota termuda dari KWI San Su Kiyamo, empat orang tokoh KWI yang kenamaan. Bertemu dengan pemuda yang gagah dan tampan ini, Ji San Bi segera merayunya. Yao Kuan dengan mudah jatuh ke dalam pelukan wanita cabul itu. Akan tetapi celakanya, Yao Kuan yang belum banyak pengalaman itu benar-benar jatuh cinta kepada Ji San Bi dan tidak ingin berpisah lagi. Bahkan dia membujuk Ji San Bi agar suka menjadi istrinya. Seperti biasa, setelah bermesraan dengan Yao Kuan selama beberapa hari lamanya, Ji San Bi mulai bosan dan sikap Yao Kuan yang ruwel, yang hendak memaksanya agar suka menjadi istri pemuda itu, membuat Ji San Bi menjadi marah. Ia menganggap pemuda itu banyak ruwel dan akan merepotkan saja, maka ia memaki-maki dan mengusir Yao Kuan. Pemuda itu terkejut, marah dan tahu bahwa wanita itu hanya mempermainkannya. Terjadi perkelahian dan Yao Kuan melarikan diri membawa luka parah. Akhirnya dia tewas dalam rangkulan tiga orang suhengnya setelah menceritakan tentang Tok Sim Moli Ji San Bi yang menjadi wakil ketua Kim Lian Pai di puncak Kim Lian San. Bukan hanya dengan KWI San Su Kiyamo saja Ji San Bi membuat permusuhan. Juga dengan Hek Topang. Perkumpulan Hek Topang ini adalah perkumpulan para nelayan. Mereka itu ahli racun dan dengan kepandayan mereka itu, mereka menangkap ikan, menggunakan bubuk racun yang tidak begitu keras. Akan tetapi selain mencari ikan, juga mereka dikenal sebagai penguasa di sepanjang sungai Huang Ho dan dengan kekerasan menuntut sumbangan dari para saudagar yang perahunya lewat. Juga bajak-bajak sungai tunduk kepada mereka dan suka memberi bagian hasil kejahatan mereka. Mendengar akan perkumpulan ini, Ji San Bi mewakili Kim Lian Pai untuk menundukkan perkumpulan itu. Akan tetapi, ketuanya, Hek Topang Cucu Wibok, tidak sudi tunduk kepada seorang wanita yang mewakili sebuah perkumpulan baru. Dia membuat perlawanan dan mengerahkan anak buahnya. Dihadapi puluhan orang anggota Hek Topang, tentu saja Ji San Bi kewalahan, Akan tetapi ketika terjadi perkelahian, ia sempat menyebar maut di antara para anggota Hek Topang. Tidak kurang dari tujuh orang tewas, dan banyak yang terluka. Inilah yang membuat Hek Topang Cucu Wibok merasa sakit hati. Maka dengan dibantu oleh 24 anggotanya yang pilihan, dia bergabung dengan tiga orang dari KWI San Sukiyamo dan pada hari itu melakukan penyerbuan ke Kim Lian San. Ketika 28 orang itu mengetung pohon besar di mana ia dan Chun Sik berada, Ji San Bi tersenyum dan matanya mengerling ke arah pemuda gagah perkasa yang kini juga sudah berdiri di atas cabang pohon itu. Diam-diam ia mengegumi tubuh yang kokoh kekar itu dan Ji San Bi menelan ludah seperti seekor harimau kelaparan melihat segumpal daging yang segar. Sobat yang gagah perkasa, siapakah namamu tanya Ji San Bi dengan suara merdu? Chun Sik semakin kagum. Wanita ini memang hebat. Di bawah itu ada 28 orang yang lihai menanti dan menantangnya, akan tetapi ia masih bersikap demikian tenang dan enak-enakan saja seolah-olah tidak ada ancaman apapun. Dia pun mengimbangi dan bersikap santai dan tenang. Sambil mengamati wajah cantik manis itu, dia pun menjawab sambil tersenyum ramah. Namaku Teng Cun Sik. Dan siapakah engkau, Nona? Mengapa pula mereka itu memusuhimu namaku Ji San Bi? Jawab wanita itu sambil memperlebar senyumnya sehingga kini nampak deretan giginya yang putih bersih. Mereka di bawah itu adalah orang-orang tolol. Aku menjadi wakil ketua Kim Lian Pai yang berada di puncak Kim Lian San ini, dan kami ingin agar mereka itu tunduk dan membantu kami. Eh, mereka malah melawanku. Saudara Teng Cun Sik. Kalau menurut pendapatmu, bagaimana? Apakah aku harus membunuh mereka semua? Chun Sik semakin kagum. Wanita ini bukan khawatir bahkan mengatakan dapat membunuh mereka semua, seolah-olah 28 orang di bawah itu tidak ada artinya baginya. Akan tetapi, dia memikirkan pertanyaan itu dengan serius. Kalau engkau ingin menundukan mereka, apa gunanya kalau mereka dibunuh semua? Kalahkan saja pemimpin mereka, dan yang lain-lain akan menakluk dengan sendirinya. Dia mengerutkan alis dan memandang ke bawah. Alangkah baiknya kalau engkau mampu menarik mereka menjadi pembantu. Mereka itu pandai sekali mempergunakan racun. Lihat, 10 orang yang menjadi korban itu, sungguh mengerikan. Siapakah mereka? Mereka adalah para anggota perkumpulan kami. Wah, kalau begitu lebih penting lagi untuk menundukkan mereka agar mereka mau membantumu sehingga kerugianmu kehilangan 10 orang anggota itu dapat ditebus, Ji San Bi mengangguk-angguk. Memang tepat pendapat pemuda ini. Kim Lian Pai merupakan perkumpulan baru yang sedang menyusun kekuatan. Kalau Hak Tok Pang dapat ditundukkan dan membantu, berarti Kim Lian Pai akan menjadi semakin kuat. Kalau mereka semua dibunuh, tidak ada untungnya bagi Kim Lian Pai. Saudara Teng Cunsek, tadi engkau sudah menolongku, memperingatkan aku tentang racun. Maukah sekarang engkau membantuku menghadapi mereka? Atau kelirukah penilaian ku bahwa engkau seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi Cunsek tersenyum? Terus terang saja pernah aku mempelajari ilmu silat, akan tetapi dibandingkan denganmu, tentu saja aku masih kalah jauh herhik, aku tahu bahwa orang yang merendahkan diri itu justru merupakan lawan yang berbahaya. Tong kosong nyaring bunyi-nya sebaliknya tong yang penuh tidak berbunyi aih, jadi engkau hanya menganggap aku ini sebagai sebuah tong saja. Apa salahnya menjadi tong kalau tong beras atau tong angrur memang cukup berguna? Akan tetapi tong sampah kelakar Cunsek yang timbul kegembiraannya melihat sikap wanita yang lincah jenaka dan genit. Tong sampah juga berguna sekali akan tetapi siapa menyemakan engkau dengan tong? Engkau seorang pemuda yang begini gagah perkasa dan ganteng. Hanya aku ingin melihat apakah engkau mampu menghadapi seorang di antara mereka, Cunsek merasa ditantang kejantanannya. Kalau tadi dia tidak peduli dan tidak ingin mencampuri urusan orang lain yang tidak ada sangkut prautnya dengan dirinya, kini dengan mudah saja dia berpihak. Tentu saja dia memilih pihak wanita yang cantik menarik ini. Iblis betina. Kalau engkau tidak mau turun, terpaksa kami memaksamu turun bersama antekmu. Itu terdengar lagi suara dari bawah dan tiba-tiba dari bawah nampak sinar berkelebat ketika dua batang hui tu, pisau terbang, meluncur ke arah Cunsek dan Ji Sanbi. Pisau-pisau terbang itu dilempar oleh Tio Suid, orang ketiga dari KWI San Suu Kiyamo yang memiliki keahlian menggunakan pisau ini sebagai senjata rahasia. Sebelum Ji Sanbi menggerakkan tubuhnya, Cunsek lebih dulu menggerakkan kedua lengannya, kedua tangannya menyambar ke bawah dan ternyata dia telah menyambut dua batang pisau itu. Kalau saja yang melemparkan pisau itu orang Hek Kepang, tentu dia tidak akan berani menyambut dengan tangan begitu saja karena ada bahaya keracunan. Akan tetapi yang menyambutkan pisau adalah seorang di antara tiga orang yang dibayangi dari kota tadi, maka dia berani menyambutnya. Tanpa berkata apapun, Cuksek memandang ke bawah dan melihat seorang anggota Hek Kepang mengacung-acungkan goloknya, diikuti oleh seorang anggota lain dan mereka berdua mendekati batang tohon di mana dia dan Ji Sanbi berada. Dia lalu melemparkan dua batang pisau terbang tadi ke bawah, akan tetapi memidik ke arah pundak kedua orang itu. Dua sinar menyambar turun, dibarengi suara mencuit nyaring dan dua orang anggota Hek Kepang itu pun roboh sambil berteriak kesakitan. Pundak mereka telah tertusuk pisau terbang tanpa mereka mampu mengelak saking cepatnya pisau-pisau itu menyambar. Melihat ini, Ji Sanbi merasa girang bukan main. Dengan mesrah dan lembut dia memegang tangan Cunsek dan berbisik dengan suara merdu. Bagus sekali. Kiranya engkau seorang yang amat lihai. Saudara Tan Cunsek yang gagah, mari kau bantu aku menundukkan mereka dan selanjutnya aku akan menjadi sahabatmu yang manis sekali. Engkau akan kuhadapkan pangcu kami dan engkau akan dapat menjadi pembantu kami yang utama. Coba kau perlihatkan kepandayanmu dan kau kalahkan ketua Hek Topang itu Cunsek tersenyum. Memang lebih enak memihak wanita cantik ini daripada mereka yang berada di bawah. Pula, dia sendiri perlu memperoleh kedudukan yang kuat untuk memulai hidup baru. Dan agaknya, kalau dia bersekutu dengan wanita yang lihai ini, bukan saja kedudukannya kuat, akan tetapi juga dia memperoleh kehangatan dan kemesraan yang tentu akan amat menyenangkan. Dia memandang ke bawah. Ketua Hek Topang itu memang kelihatan menyeramkan. Seorang raksasa berwok yang kasar dan dia tahu juga amat liai, apalagi dengan racun-racun berbahaya. Namun, tentu saja dia tidak merasa takut, dan dia pun mengangguk. Baiklah, aku memang ingin sekali mencobanya. Mari kita turun dan kita hadapi mereka. Jika berkata demikian, Sun selalu melayang turun dari atas pohon itu seperti seekor burung garuda besar menyambar. Dengan senyum dirang Ji Sun Bi memandang dan dari care pemuda itu melayang turun saja dengan mudah. Ia dapat menduga bahwa memang pemuda itu bukan orang biasa, melainkan memiliki ilmu kepandayan tinggi. Tak disangkanya, dalam menghadapi musuh yang telah menewaskan 10 orang anak buahnya ini ia akan bertemu dengan seorang pemuda yang tampan, gagah perkasa dan suka membantunya. Ia pun segera melayang turun untuk mendampingi pemuda itu menghadapi musuh-musuhnya. Tiga orang dari KWI San Supiamo dan Hek Topang Chu juga terkejut melihat care dua orang itu melayang turun. Mereka tidak tahu bahwa Chun Sek adalah orang luar yang kebetulan saja bertemu dengan iblis bertina itu dan mengira bahwa Chun Sek tentu rekan dari Tok Simo Li yang pandai sebelum mereka mengerahkan anak buah untuk mengeroyok. Lebih dahulu Tok Simo Ji Ji San Bi berkata dengan ada suara mengejek. Tentu saja ia tahu mengapa orang-orang itu datang menyerbu Kim Lian San, akan tetapi, ia sengaja ingin agar Chun Sek mendengarkan percakapan mereka agar pemuda itu tahu akan duduknya perkara dan bagaimana selanjutnya sikap Chun Sek. Apakah tetap ingin membantu padanya atau tidak? Ingin sekali ia mengetahuinya. Hai, kalian ini apakah orang-orang gila yang tiada hujan, tiada angin berani menyerbu Kim Lian San dan telah membunuh sepuluh orang anggota Kim Lian Pai? Kami mendengar pertanyaan itu gerombolan orang yang tadinya sudah siap mengeroyok, menunda gerakan mereka. Hek Topang Chu Chuwi Bok yang kasar itu menggereng seperti seekor singa terluka, matanya melotot merah dan dia lalu berteriak lentang. Tok Sim Moli, tidak perlu engkau berpura-pura dan bertanya lagi. Engkau pernah menyerbu tempat tinggal kami di Lembah Wong Ho dan menewaskan banyak anak buah kami, dan sekarang engkau masih bertanya lagi mengapa kami datang menyerbu. Tentu saja untuk membalas dendam dan membunuhmu wanita itu tersenyum lebar, manis sekali. Hek Topang Chuwi Bok, aku datang ke tempatmu untuk memperkenalkan Kim Lian Pai kami dan minta kepadamu agar mengakui kekuasaan kami, akan tetapi engkau malah mengerahkan orang-orangmu sehingga terpaksa aku turun tangan memberi hajaran. Kalau aku menghendaki, pada waktu itu juga aku dapat membunuh kalian semua. Akan tetapi kami Kim Lian Pai bukan bermaksud memusuhi golongan lain, akan tetapi hendak mengajak kerjasama. Engkau dan orang-orangmu secara curang telah membunuh sepuluh orang anggota kami, biarlah hal itu sebagai imbangan kematian anak buahmu di tanganku tempoh hari sekarang, Kalau engkau suka menyerah dan suka membantu kami tidak sudi. Aku tidak akan menyerah sebelum orang mengalahkan aku mentak ketua Hek Topang itu. Baiklah, ada sahabatku ini, Teng Cun Sok, yang akan mengalahkanmu. Dan kalian ini, bukankah tiga orang dari Kui San Su Kiam Mo? Ada apakah kalian juga ikut-ikutan datang menyerbu ke tempat tinggal kami Giam San, orang tertua dari mereka, melangkah maju, mukanya merah padam dan matanya melotot. Iblis betina, kami datang untuk minta tebusan nyawa sute kami, Yau Kuan. Masihkah engkau pura-pura bertanya lagi ayah, Yau Kuan? Pemuda bodoh yang tak tahu diuntung itu, dia hendak memaksaku untuk menikah. Tentu saja aku tidak mau terikat dengan pernikahan tolol itu. Kami bertengkar, lalu berkelahi. Dalam perkelahian itu dia kalah dan roboh, tewas. Apa pula yang harus diributkan? Dia tewas dalam perkelahian yang adil dan tidak penasaran. Dan sekarang kalian bercegah datang hendak mengeroyoku? Lebih baik kalian insaf dan menyadari kesalahan sute kalian, dan bekerja sama dengan kami dari Kim Lian Pai. Tak perlu banyak cakap. Engkau atau kami yang harus mampus bentak Giam San marah. Aha, begitukah? Kalian hendak main keroyok? Ataukah sebaliknya kalau kita bertanding seperti orang-orang gagah? Kalau begitu biar sahabatku T. Ang Cun Se ini yang lebih dulu menghadapi ketua Hek Topang, Hek Topang Cucu Wibok memang sudah tidak sabar mendengar percakapan antara Jisan Bi dan Giam San tadi sejak tadi dia sudah memandang kepada Cun Se dengan meti merah. Pemuda itu memang bertubuh tinggi tegap, akan tetapi selanjutnya tidak mendatangkan kesan apa-apa maka dia pun memandang rendah. Biarpun calon lawan itu tinggi tegap, namun nampak kecil ringkih dibandingkan tubuhnya yang tinggi besar seperti raksasa. Agaknya, sekali tangkap saja dia akan mampu mematahkan tulang punggung pemuda itu. Kini, mendengar ucapan si iblis betina, tanpa banyak cakap lagi dia pun menerjang dan menyerang Cun Se dengan goloknya yang lebar dan panjang. Singgok golok itu menyambar lewat dekat kepala Cun Se ketika pemuda ini mengelak dengan lincah sekali. Gerakan ketua Hek Topang itu memang cepat sekali dan hal ini saja membuktikan betapa besar tenaganya sehingga dia mampu memainkan golok yang amat berat itu bagaikan sebatang senjata yang amat ringan saja. Namun, kecepatan itu bagi Cun Se masih nampak lambat. Pemuda yang pernah memperajari banyak macam ilmu silat, bahkan dengan beruntung telah dapat menguasai pula ilmu-ilmu dari Chin Ling Pai ini memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi dari tingkat lawan. Oleh karena itu, bacokan golok yang pertama tadi dapat dilakannya dengan amat mudahnya. Bahkan ketika dia mengelak ke samping, dia masih sempat mengirim pukulan ke arah lambung lawan. Wut ketua Hek Topang itu terkejut bukan main. Dia yang menyerang dengan goloknya, malah kini dia yang terancam bahaya. Pukulan itu mendatangkan angin yang amat kuatnya sehingga terpaksa diami lempar tubuh ke belakang, berjungkir balik dan hampir terpelanting jatuh. Terdengar orang bertepuk tangan. Kiranya Jisan Bi yang bertepuk tangan memuji. Hebat, engkau hebat, saudara Teng Cun sewanita itu memuji dengan kagum dan juga girang bukan main. Tak disangkanya bahwa pemuda itu memiliki ilmu kepandayan sehebat itu sehingga dalam segerakan saja hampir dapat membuat ketua Hek Topang itu roboh. Akan tetapi, hal itu terjadi karena Hek Topang Cun memandang rendah lawannya sehingga dia sama sekali tidak memperhatikan pertahanan diri. Kini dia marah bukan main. Akan tetapi disamping marah, juga dia penasaran dan lebih waspada karena dia mulai dapat menduga bahwa lawannya ini ternyata jauh lebih liai daripada nampaknya. Tiba-tiba Hek Topang Cucu Wibok mengeluarkan gerengan yang amat dasyat. Itulah ilmu KHI Kang yang disalurkan melalui suara dan lawan yang tidak memiliki tenaga sakti yang kuat, akan dapat dilumpuhkan oleh serangan suara ini yang disebut Sai Chuho Kang, Auman Singa. Seperti yang suka dilakukan binatang buah seperti beruang, singa, harimau dan lain-lain. Seekor singa dapat melumpuhkan calon korban hanya dengan Auman yang menggetarkan jantung calon korbannya atau lawannya, bahkan banyak sudah manusia yang menjadi korban binatang buah, belum apa-apa sudah lumpuh dan tidak mampu melarikan diri begitu mendengar Auman binatang buah itu. Kini, Hek Topang Cucu itu agaknya pun memergunakan ilmu semacam itu. Suara Aumannya menggetarkan jantung. Akan tetapi yang dihadapinya adalah seorang pemuda gemblengan yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Chun Sak juga merasa betapa Auman itu menggetarkan jantungnya, namun dengan pengerahan Sien Kangnya, dia mampu menolak pengaruh itu dan hanya tersenyum mengejek. Pada saat Auman berhenti, golok besar itu telah menyambar-nyambar dan berubah menjadi gulungan sinar yang menyilaukan mata. Agaknya raksasa berwok itu telah menggunakan seluruh tenaga dan kepandainya untuk melakukan serangan. Tiba-tiba, tangan kirinya bergerak dan nampak uap hitam menyambar ke arah Chun Sak. Inilah yang dinanti-nanti oleh Chun Sak. Dia tahu bahwa Hek Tok Pang merupakan perkumpulan ahli racun dan tentu saja ketuanya pandai sekali memainkan senjata beracun. Maka, begitu tangan itu bergerak dan nampak uap hitam, tahulah dia bahwa lawannya sudah menyebar bubuk racun yang amat berbahaya dan yang sudah menewaskan lima orang wanita anggota Kim Lian Pai tadi. Dia pun cepat mengumpulkan pernafasannya, lalu dia meniup ke arah asap atau uap hitam itu. Uap hitam itu membuyar dan bahkan tiga orang KWI San San Kiamo berloncatan menyingkir agar jangan terkena uap hitam yang menyebar. Demikian pula Ji San Bi meloncat mundur ke belakang. Hek Tok Pang Chu bukan seorang laki-laki jantan, belum apa-apa sudah mengandalkan uap beracun-cun semengejek. Kini uap itu sudah menjauhi dirinya, terpukul dan terdorong oleh tiupan mulutnya tadi. Raksasa berwap itu marah sekali. Goloknya mengeluarkan suara berciupan dan berubah menjadi segulung sinar yang menerjang dengan dasyatnya ke arah cun se. Pemuda ini maklum betapa berbahayanya serangan itu, maka dia pun cepat merabah bawah jubahnya. Tiba-tiba saja nampak sinar emas yang mencorong dan tahu-tahu di tangannya sudah nampak sebatang pedang yang mengeluarkan sinar emas. Itulah Hang Chu Kiam, pedang pusaka Chin Ling Pai yang bersinar emas dan yang amat tipis sehingga dapat digulung dan disembunyikan di bawah jubah, bahkan dapat dipakai sebagai sabuk. Ketika dia mengintai di atas pohon, dia mengambil pedang itu dari buntalannya dan memakainya sebagai sabuk, sedangkan kini buntalan pakaiannya itu dia gantungkan di pohon. Melihat ini, Ji San Bi terkejut dan kagum akan tetapi alisnya berkerut karena ia teringat bahwa pedang itu mirip benar dengan pedang Hang Chu Kiam, pedang pusaka dari Chin Ling Pai. Apalagi ketika Chun Sa memainkan pedangnya untuk menyambut serangan golok besar dari lawannya maka Ji San Bi yang tadinya kagum, kini terkejut dan matanya terbelalak.